Untuk mengetahui jalannya Rapimnas Golkar, kita bergabung bersama reporter Priscila Dauhan dari kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Priscila, saat ini apa yang sedang dibahas dalam Rapimnas? Veronica Moniaga, setelah dimulai pada pukul 9.45 pagi tadi hingga saat ini, pembahasan Rapimnas Partai Golkar Monas Ancol sedang membahas mengenai persiapan Pilkada Serentak pada tahun 2015 ini. Dan sejak tadi sudah banyak sekali dibahas dari mulai program hingga penyusunan para kader Golkar yang nantinya akan mengikuti Pilkada Serentak pada tahun 2015. Dan pada saat pembahasan ini juga dilaksanakan banyak sekali interupsi-interupsi yang dilakukan oleh para kader Golkar di daerah yang kebanyakan adalah merupakan pelaksana tugas dari DPD tingkat 1 ataupun tingkat provinsi di 34 provinsi di Indonesia yang hampir semuanya mengutarakan pendapatnya mengenai Pilkada ini. Dan yang menjadi poin utama dalam pembahasan Pilkada ini adalah Kubu Agung Laksono menekankan bahwa putusan Sela dari PNN tersebut adalah tidak dapat membatalkan keikut sertaan Golkar dalam pelaksanaan Pilkada. Karena mereka menyatakan bahwa pertemuan-pertemuannya dengan KPU beberapa waktu lalu yang sebanyak empat kali adalah membahas mengenai pelaksanaan juga formasi dalam penyelanggaran Pilkada Serentak pada kali ini. Dan mereka tetap berpeganggu pada surat keputusan Menkumham yang menyatakan bahwa kubu Agung Laksono adalah kubu yang sah sehingga mereka dapat mengikuti Pilkada pada tahun ini. Dan juga mereka menekankan dan bahkan ketua umum dari kubu punas Ancol yakni Agung Laksono menyatakan dengan yakin bahwa pada tahun ini kubu Agung Laksono akan mencapai target minimal 50% dalam penyelanggaran Pilkada Serentak pada tahun ini. Veronika Moniaga. Ya, Kilang. Jadi bagaimana kemudian tanggapan Agung Laksono sendiri terkait putusan Sela yang dikeluarkan PT UN? Ya, Agung Laksono sendiri menyatakan bahwa keputusan Sela dari PT UN tersebut sifatnya adalah tidak membatalkan SK Menkumham. Dan ia juga menyatakan bahwa SK Menkumham merupakan kekuatan dan pedoman yang sah untuk mengikuti berbagai proses-proses hukum baik proses hukum yang masih berlangsung sekarang ataupun juga mengenai penyelanggaran Pilkada pada tahun ini. Dan ia pun menyatakan bahwa keputusan Sela tersebut tidak mutlak dan tetap harus menunggu keputusan pokok perkara. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan langsung dari Ketua Umum Bolkar Agung Laksono berikut ini. Kita perlu ketahui bahwa meskipun ada putusan Sela, tapi tetap SK Menkumham tidak dibatalkan sehingga kami mengelola organisasi ini sebagaimana mestinya. Apalagi ini adalah masalah internal. Kami mengadakan rapat pimpinan untuk menyamakan gerak di lapangan dan semuanya berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jadi kami memegang aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian juga undang-undang partai politik. Sehingga kami sah dan diperbolehkan melaksanakan kegiatan seperti ini. Demikian Veronica Moniaga kembali ke Anda. Baik, terima kasih Priscila Dawhan melaporkan dari kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.